Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, senang rasanya kita boleh berjumpa kembali di dalam mendengarkan Renungan Harian Kristen, hari ini 7 Mei 2022. Dari Pekan Baru Indonesia, saya menyapa seluruh saudaraku yang tetap setia mengikuti Renungan ini. Nah saudaraku, mari kita persiapkan hati kita, kita bersyukur untuk damai sejahtera Allah, sukacita, dan kebaikannya yang dilimpahkan atas hidup kita. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapak kami yang di surga, sungguh kami bersyukur kalau hari ini kami kembali diberi kesempatan untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapak, kami rindu lebih lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami dan urapilah kami. Kami siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Engkau yang memberikan kami hikmat pengertian baru, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh hidup di dalam kami. Firman-Mu boleh menguatkan kami, meneguhkan kami. Dan kami boleh lebih lagi menjadi pelaksana firman Tuhan yang kuat. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Engkau yang mengurapi, memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Tuhan Pemberi Kemenangan. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Masmur 21 ayat 1 sampai dengan 14. Nah saudaraku, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan. Nyanyian syukur karena kemenangan Raja Untuk pemimpin biduan Masmur Daud Tuhan, karena kuasamulah Raja bersuka cita Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu Apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya Dan permintaan bibirnya tidak kau tolak Sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya Hidup dimintanya daripadamu Engkau memberikannya kepadanya Dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu Keagungan dan semarak telah kau karuniakan kepadanya Ya, engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya Engkau memenuhi dia dengan suka cita di hadapanmu Sebab Raja percaya kepada Tuhan Dan karena kasih setia yang maha tinggi Ia tidak goyang Tanganmu akan menjangkau semua musuhmu Tangan kananmu akan menjangkau orang-orang yang membenci engkau Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala Pada waktu engkau menampakkan diri ya Tuhan Murka Tuhan akan menelan mereka Dan api akan memakan mereka Keturunan mereka akan kau binasakan dari muka bumi Dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atasmu Merancangkan tipu muslihat mereka tidak berdaya Ya, engkau akan membuat mereka melarikan diri Dengan tali busurmu Engkau membidik muka mereka Bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasamu Kami mau menyanyikan dan memasmurkan keperkasaanmu Amin Nah saudaraku Kalimat semacam ini banyak kita dengar dalam berbagai perlombaan Dunia kita yang kompetitif bergerak antara dua kutub Menang atau kalah Dan selalu dengan semangat dan tujuan Bahwa mereka yang harus kalah dan kami yang harus menang Inilah kata banyak orang yang membuat dunia berputar Pemasmur mengungkapkan nyanyian syukurnya Karena kemenangan raja Keberhasilan dan kemenangan yang diperolehnya Telah membuat namanya makin berjaya Dan rakyat mengelu-elukannya Meski demikian Ia tidak tinggi hati Apalagi lupa diri Ia menyadari bahwa Kemampuan manusia terbatas Dan tanpa pimpinan Tuhan Ia tidak bisa mengalahkan setiap musuh Tangan Tuhan lah yang berkarya dalam hidupnya Begitu juga dengan rakyatnya yang memposisikan diri Secara benar di hadapan Tuhan Mereka menyanyikan dan memasmurkan keperkasaan Tuhan Alangkah bahagianya Punya pemimpin yang mengandalkan Tuhan setiap waktu Yang mengajarkan kepada kita untuk tak gentar Dan selalu berserah kepada Tuhan Berserah bukan berarti pasrah dan berdiam diri Tanpa ada tindakan apapun Berserah merupakan tindakan iman kita Bahwa Allah akan memelihara Dan memberikan yang terbaik untuk hidup kita Sekalipun kita merasa Apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan Yang kita inginkan Melalui masmur ini Tampak bahwa umat Israel dulu juga punya konsep Kalah menang Namun ada beberapa kekusan Yang harus diperhatikan sebagai khas dari pandangan orang Israel Yang pertama Bahwa bukan Baal Atau Asitoret Atau Dewi-Dewi kafir yang menentukan kalah atau menang Tetapi Tuhanlah penentu Yang kedua Kemenangan pemimpin bangsa ditujukan agar menjadi saluran berkat Bagi setiap umat Maksud Allah memberkati umatnya Diwujudkan melalui para pemimpin yang disertainya Yang ketiga Yang dikedepankan adalah kedahsyatan karya Allah Bukan karya Raja Allah lah yang akbar Kemenangan Sang Raja pun adalah pemberian Allah Puji-pujian akhirnya pun diberikan kepada Allah Sebagai penguasa sejati Israel Dan alam semesta yang perkasa Pergumulan apa yang saat ini kita hadapi Mari kita libatkan Tuhan di dalam perjuangan kita Jangan kita terlalu fokus pada menang atau kalahnya kita nanti Tetapi Mari kita masuki arena pertandingan dengan keberanian Pertolongan Tuhan selalu tepat waktu Dan pada akhirnya kita akan mencapai garis finis Hanya saja setelah Tuhan menolong kita Apakah kita kembali kepadanya untuk mengucap syukur? Janganlah seperti sembilan orang kusta yang melanjutkan perjalanan Padahal sudah disembuhkan Tuhan Yesus Tetapi bersikaplah seperti satu orang kusta yang kembali bersyukur kepada Tuhan Nah saudaraku Demikianlah kebenaran firman Tuhan Yang dapat kita renungkan pada hari ini Sumber kemenangan kita berasal daripada Tuhan Dan oleh sebab itu Marilah kita kembali mengungkapkan, mengekspresikan tanda kasih Tanda sukacita syukur kita kepada Tuhan Dengan semakin merendahkan hati Semakin mencari Tuhan Dan semakin intropeksi diri atas kehidupan kita Demikianlah saudaraku firman Tuhan yang dapat Saya bagikan pada hari ini Kita bersama-sama boleh melakukan, mencermati, dan merespon dengan benar Mari saudaraku kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa Bapak kami yang sungguh baik Kami berterima kasih Atas anugerahmu yang besar Kami percaya Engkau Allah yang setia kepada kami Engkau yang senantiasa bersama-sama dengan kami Engkau Bapak yang baik Engkau yang menunjukkan kasih setia Tuhan Tak pernah berkesudahan Selalu baru setiap hari Terima kasih Bapak Ini kami anak-anakmu Terus pulihkan kami Jawa hidup kami Kami rindu diberkati Kami rindu dipulihkan Dan kami rindu disembuhkan Kami bersyukur buat firmanmu Firmanmu menjadi kekuatan dalam hidupkan Terima kasih Bapak Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Semangat pagi Dan semangat beraktifitas saudaraku Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!